Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam wik-wik Oke, masih di my channel Agus Wahyu Widodo Tetap di Kadang Fadila Farm Yang beralaman di Desa Wonokromo Dusun-sumber Kejamatan Gudang Kabupaten Tulungagung Namun sebelumnya Silahkan bantu kita Untuk menekan tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dan nanti akan mendapatkan notifikasi gratis Dan informasi-informasi yang bermanfaat dari kita Tekan like Tinggalkan pesan di kolom komentar Untuk menambah kesempurnaan video saya Dan apabila video ini bermanfaat Jangan lupa share untuk berbagi pengalaman Baik pemirsa langsung saja Saya mau menyapa teman-teman Marput Indonesia Dan juga teman-teman Marput Yogyakarta Ada Om Andi Om Wijayanto dan kawan-kawan ya tentunya Dan Om-Om Ramadan dan Om yang lain ya Tentu saja ya Nah, baik pemirsa Pada kali ini di sore hari ini ya Pertempatan saya selesai Seharian ini tadi bersama keluarga Keliling-keliling ya Ya, gimana ya Agak capek Terus istirahat ya Ini baru bangun tidur Karena tadi pagi juga sudah bersih-bersih ya Sore hari ini kita kontrol di kandang Ya, ini marmut-marmut kita yang Pada hari ini Ada tetangga yang memberikan yaitu Buah semangka Ya Taruh di depan kandang ya Lalu kita masukkan sendiri ya Karena jumlahnya ini sedikit Nah, ini Nah, ini dia ya Nah, seperti ini teman-teman ya Nah, ini Hasil hari kita masih ada Hari Jumat kemarin ya Ini masih ada Nah, ini seperti itu tentunya ya Teman-teman Nah Baik yang Pertama Saya menjawab pertanyaan dari Om Yahya Yang ada di pekan baru ya Ini Salah satu Binatang peliharaannya Yaitu marmut Mengalami yaitu kurap atau kudis Ya Dan masih masa menyusui Seperti itu ya Sebetulnya Kalau sudah masa menyusui Kalau takut Ragu Pakai wormicin Disuntikkan Bisa pakai minyak goreng Om Dan bisa pakai wormicin Ya, tidak salah disuntik Jadi cukup dikeluarkan Dari wadahnya Dikasih minyak Goreng Ya, secukupnya Ya, dikira-kira lah Baru dioleskan di tempatnya Atau kalau sudah melahirkan Sebenarnya disuntik pun Tidak apa-apa Ya, dengan sub Apa ya Subkutan Ya, antara daging dengan kulit Nah, ini baru disuntikkan Dan insya Allah itu kalau disuntikkan cepat Selain disuntik Juga diubati luarnya Ya, biasanya kalau kurap Om aku sendiri Yaitu dengan minyak goreng dan alkohol Langsung kita Oleskan Jadi itu mujarah banget Atau olif bekas Kurang lebih seperti itu Tapi sebetulnya Tidak apa-apa Om Yahya ya Jadi Jadi Om Yahya ini Masih ragu untuk Menangani Tidak apa-apa Tidak perlu takut mati Karena kita sebagai peternak juga Harus berani mengambil risiko Nah, karena apa Secara matematis itu dapat dihitung Orang lebih seperti itu Makanya Tidak masalah Om Dilanjutkan saja Dan tidak perlu ragu Karena bagaimanapun Setiap apapun pekerjaan kita Apapun usaha kita Pasti ada resiko Kita berusaha Jadi apabila Ada Matinya ternak Atau apapun Itu sudah resiko kita Menjadi peternak Ya Kalau Tidak berani resiko Ya tidak perlu menjadi peternak Intinya kan seperti itu Nah Begitu Om Yahya Mudah-mudahan Sore kali ini bermanfaat Ya Itulah penjelasan saya Dan tidak apa-apa Tidak masalah Silahkan itu Dilanjutkan Ya Dilanjutkan dan ditelateni Ya Om ya Nah Ini Teman-teman Termasuk Om Yahya Ya Seperti ini ya Nah Itu ya Om Terima kasih Ketemu lagi di video yang selanjutnya Saya Kusuhi Dodo Amit Dulu Dari Waban Anda Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Wik-wik Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya